Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo teknoprener. Apa kabar? Kami harap semua dalam keadaan sehat dan afiat ya. Perkenalkan saya Ivi Anggreni, General Manager dari InnoTech yang akan menjadi host kaligus moderator di acara webinar ini. Selamat datang di InnoTalk, Inovasi Teknologi Inspirasi Talkshow yang bertemakan hari ini yaitu teknologi digital untuk memperkuat UMKM dalam menyongsong new normal. Bersama keynote speaker kita yang sangat kompetensi hari ini yaitu Bapak Ilham Habibi dan juga narasumber dari inovator New Len Yang yang sangat kami banggakan, yang selalu bergerak mencari solusi untuk kepentingan bangsa ini yaitu Mas Gemi, Mas Tiffen, dan Mbak Peren. Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bagi InnoTech untuk bisa mengundang keynote speaker dan narasumber hari ini untuk berbincang langsung memberikan pandangan-pandangannya dan solusi teknologi digital bagi UMKM. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa inovator binaan InnoTech telah membuat berbagai inovasi digital untuk memperkuat UMKM Indonesia. Tiga bidang fundamental bisnis yaitu pemasaran, SDM, dan pencatatan keuangan menjadi fokus bagi InnoTech dan startup binaan InnoTech untuk didigitalisasi agar UMKM bisa kokoh dan mampu menciptakan industri 4.0. Nah, sebelum masuk ke inti acara talk show ini, saya mohon izin untuk memperkenalkan InnoTech. InnoTech adalah inkubator bisnis berbasis teknologi tepat guna yang telah berdiri sejak 2008, jadi sudah cukup lama, yaitu 12 tahun. Dan sampai saat ini, InnoTech telah mengikubasi 39 inovator dan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada lebih dari 1.400 wira usaha. Produk inovatif dan tepat guna yang telah didampingi pengembangannya oleh InnoTech terdiri dari 5 bidang, yaitu kesehatan, energi, lingkungan, pertanian, dan ICP. InnoTech juga telah sukses menghubungkan usaha mikro dengan lembaga pembiayaan dan investor yang bertujuan untuk mengembangkan usaha bisa naik kelas. Nah, saya mau mengajak nih, teknoprainer semua menyaksikan terlebih dahulu video profil InnoTech untuk lebih kenal dengan InnoTech. Misalnya kan tidak kenal, maka tidak sayang ya. Jadi, mari kita tonton bersama video profil InnoTech berikut. Silahkan Mas Tri untuk menampilkan videonya. Terima kasih. Yayasan InnoTech adalah inkubator bisnis untuk usaha berbasis teknologi tepat guna yang memberikan dampak bagi masyarakat menengah bawah. Program Mentoring InnoTech memberi fasilitas inkubasi teknologi, inkubasi bisnis, dan dana hibah. Program Mentoring InnoTech telah menyaring lebih dari 300 proposal, menginkubasi 27 inovator dan UKM berbasis teknologi tepat guna, dan telah menyalurkan dana hibah 5,4 miliar rupiah. InnoTech juga memfasilitasi perluasan jaringan bagi para inovator dan UKM berbasis IPTEC, melakukan diseminasi, dan memfasilitasi peningkatan kapasitas. Keinginan untuk membantu industri kecil berbasis rumah tangga, membuat Ratna dan Navi menciptakan mini boiler untuk UKM. Saya mendapatkan program PHK A3, yaitu program kewirausahaan untuk mahasiswa. Nah, kemudian saya saat itu bikin boiler yang masih sangat sederhana untuk diaplikasikan di pabrik tahu. Nah, ketika itu hasilnya bagus dan hemat. Kita itu masuk program InnoTech itu akhir 2014. Kita mengajukan untuk penambahan mesin-mesin untuk peningkatan produksi saat itu. Keprihatinan terhadap kelangkaan BBM dan tidak meratanya distribusi gas mendorong Wahono menciptakan kompor gastrik ramah lingkungan. Dan hal yang latar belakangi untuk inovasi ini sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, mengenai program konversi minyak tanah ke gas. Dan kita melihat ada sisi pasar di sini, sehingga kita mencoba melakukan suatu inovasi mengenai kompor alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Di tahun 2014, kita mulai ikut di program inisiasi bisnis. Dan manfaatnya tentu banyak sekali. Dari sisi finansial, kita tentu saja mendapatkan dana hibah dari InnoTech. Karena InnoTech ini adalah yayasan inovasi teknologi yang memang konsen dengan teknologi tepat guna yang berdampak pada masyarakat luas. Evindo, diciptakan oleh Indra Gunawan untuk menjawab penghematan bahan bakar kendaraan. Evindo merupakan teknologi yang mampu meningkatkan kualitas bahan bakar minyak. Dan Evindo merupakan satu-satunya teknologi penghemat BBM yang sangat praktis, bahkan meningkatkan usia pakai dari teknologi otomotif yang lama. Keinginan untuk meningkatkan produktivitas petambak ikan dan udang mendorong inovasi arame dan blumbang reksa. Manfaat dan keunggulan utama blumbang reksa adalah memberikan kemudahan bagi petambak dalam memantau kondisi kualitas air tambak mereka yang terdiri dari 5 sensor lengkap, temperatur, DO, TDS, salinitas, dan kelembapan. Blumbang reksa masuk program mentoring InnoTech pada Juni 2015. Selama masa mentoring, kita diberikan pendanaan untuk mengembangkan teknologi dan bisnis blumbang reksa. Selain itu, kita juga difasilitasi dengan inovator forum di mana para inovator dapat mendiskusikan ide-ide mereka. Arame ini bermanfaat bagi petani khususnya untuk menvisualisasikan kondisi suh dan pH di kolamnya. Jadi petani itu cukup melihat di layar dan dia akan tahu kondisi suh dan pH-nya berapa saat itu. Keunggulan dari alat kami ini, ketika suh dan pH itu tidak sesuai dengan kondisi atau kriteria hidup ikan, maka secara otomatis alat ini akan menetralisir kondisi itu melalui sirkulasi air, pemanasan, dan menfilteran sehingga kondisinya sesuai dengan kriteria hidup ikan. Kami butuh bantuan, sokongan dalam hal pengembangan bisnis dan pengembangan teknologi. Ini yang difasilitasi oleh Inotek. Jadi Inotek memberikan fasilitas berupa pengembangan bisnis dan pengembangan teknologi. Inotek juga memberikan kami jaringan-jaringan, koneksi-koneksi, sehingga kami dapat berlebar sayap usaha kami. Nova Suparmanto ingin melestarikan batik dan membantu para pembatik tradisional dengan menciptakan astutik. Astutik memiliki keunggulan atau manfaat bagi para pembatik maupun bagi yang belajar membatik. Astutik ini lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan asap sehingga lebih aman digunakan. Astutik ini lebih stabil dalam pengaturan panasnya sehingga memang pembatik maupun yang mau belajar membatik tidak perlu repot-repot atau mengatur suhunya dan proses pembatikan akan lebih efektif dan efisien. Astutik masuk dalam program mentoring Inotek pada tahun 2014 dan Astutik sendiri mendapatkan banyak sekali manfaat dengan mengikuti program ini. Di antaranya adalah bantuan hibah dana, kemudian pelatihan dan pembinaan dilibatkan dalam berbagai macam pameran sehingga memang akan menambah wawasan untuk melangkah lebih jauh ke arah kancah internasional. Mari membangun negeri dan bangsa inotek.org dan juga melalui Instagram Inotek yaitu Inotek Foundation dan juga melalui YouTube Inotek yaitu YouTube Inotek Foundation. Bagi teknoprener yang kesulitan mengakses webinar ini melalui Zoom, bisa menyaksikan secara live di YouTube channel Inotek yaitu Inotek Foundation. Sebelum kita memulai sesi webinar yang ini, saya akan membacakan terlebih dahulu agenda kegiatan kita selama perang lebih nanti satu setengah jam ke depan. Jadi pagi ini dibuka, eh sorry, siang ini dibuka oleh saya sendiri yaitu saya Ivi, host dan moderator. Kemudian dilanjutkan dengan kino speech mengenai urgensi digitalisasi bagi UMKM dan menghadapi new normal yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Ilham Habihi. dilanjutkan dengan topik mengenai digital marketing oleh Mas Gemini dan dilanjutkan dengan memiliki SDM yang profesional bersama Mas Steven dan juga bagaimana caranya melakukan penelukuan yang profesional oleh Mbak Ferren. Dan di sesi akhir akan ada tanya jawab dan konfirmasi. Saya ingin menyampaikan sedikit informasi bahwa webinar ini telah diikuti oleh, sampai saat ini ya, akan diikuti oleh 116 peserta dan disaksikan secara live di YouTube channel Iltec yaitu sekitar 10 peserta. Jadi kalau bagi Bapak dan Ibu ada teman-temannya yang ingin join, silakan langsung join dengan link yang sudah kita share atau bisa melalui YouTube channel Iltec secara live. Saya mau nyapa dulu? Oh, oke. Pak Ilham sudah join, Pak Ilham. Assalamualaikum, Pak Ilham. Halo, Pak. Sorry, masih di-mute, Pak. Bisa di-unmute. Oke, Pak Ilham. Oke, Ivi. Assalamualaikum. Bisa dengar saya saat ini? Bisa dengar, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya mengucapkan banyak terima kasih dan teman-teman juga banyak terima kasih Bapak bersedia untuk menjadi keynote speech di webinar siang ini ya, Pak. Amin. Baik, kita lanjut saja, Pak. Silakan untuk menyampaikan keynote speech-nya. Baik, terima kasih, Ivi. Bapak, Ibu, teman-teman yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampilkan beberapa patah kata juga selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Inotech. Saya sudah beberapa tahun, berapa ya, Ivi? Mungkin lebih dari lima tahun mungkin. Saya lupa. Atau lima tahun. Lima tahun sudah dengan Inotech dan banyak sekali saya kira boleh dikatakan kemajuan kita Alhamdulillah bisa adakan dengan Inotech dan terutama dengan klien atau customer-customer mitra-mitranya Inotech. Jadi, saya sore hari ini ingin memberikan beberapa patah kata dalam kaitan bagaimana di era post-COVID dulu dinamakan industri 4,0 atau new normal, zaman now. Itu saya kira sebetulnya kurang lebih istilah-istilah untuk kita menggambarkan apa yang kita persepsikan sebagai masa depan kita. Memang selalu ada nuansa-nuansa baru. Kalau nuansa baru dalam kaitan pasca COVID mungkin hal terkait dengan kesehatan, dengan menghindari sebanyak mungkin adanya kontak secara fisik dengan entah orang atau barang dan sebagainya situasi. Itu adalah nuansa baru. Tapi semuanya ini adalah satu masa depan di mana kita saya kira punya kesepakatan mendasar semuanya. Yaitu adalah bahwasannya untuk kita bisa mengembangkan, menggapai, kita merencanakan masa depan ini, tak mungkin kita melakukan itu tanpa mengenal dan mengetahui teknologi. Teknologi, kalau saya katakan teknologi di tahun 2020 ini, banyak orang itu langsung mengatakan, oh maksudnya hal-hal tekan dengan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya internet atau keterdasan buatan dan sebagainya. Iya, benar. Itu saya kira sebagian besar itu memang seperti itu. Tapi tidak semuanya. Saya pagi hari ini, saya sedikit-sedikit browsing internet, saya mau lihat apa sebetulnya yang di tahun 2020 ini dianggap sebagai teknologi disruptif. Saya sekarang tidak akan menyebut teknologinya satu demi satu, tapi saya lihat bahwasannya dari top 10, 10 dari teknologi yang disebut sebagai teknologi disruptif, itu lima, jadi lima puluh persen memang teknologi yang langsung kita bisa kait dengan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, yang lima lainnya non-TIK. Jadi boleh dikatakan, karena yang non-TIK itu kan juga ada beberapa bidang. Ada yang terkait dengan kesehatan, ada yang dengan produksi, ada dengan transportasi, dan sebagainya. Jadi saya tidak mau masuk detail. Tapi kelihatannya dalam teknologi-teknologi yang kita harus mengerti, harus hadapi, harus menggunakan memang satu proposi yang besar sekali, lebih besar daripada yang lainnya, rupanya itu adalah dari TIK. Jadi kalau kita bicarakan bagaimana kita ini, saya kan bicara dengan bapak, ibu, yang semuanya mungkin punya latar belakang UMKM. Jadi teknologi semacam apa yang harus saya hadapi, harus saya siap paham, siap ikut mengembangkan, dan ini jangan takut. Karena kadang kita ini terlalu cepat takut, wah ini bukan umur saya, saya tidak punya latar belakang teknik, bagaimana mungkin saya bisa mengerti itu. Nah teknologi saat ini tidak lagi seperti itu. Cara penyajian dan alat-alat yang digunakan untuk ikut mengembangkan teknologi itu, semakin lama semakin mudah, dan juga semakin buah. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara teknologi di masa mendatang, banyak sekali adalah teknologi yang tadi saya gamalkan itu. Teknologi, informasi, dan komunikasi diantaranya, hal-hal terkait dengan internet. Sebelum saya, kalau kita sekarang bicara apa yang sebetulnya harus kita pelajari, kalau demikian memang dengan sebagai pelaku bisnis di ranah UMKN, saya kira yang harus kita sadar, untuk kita bisa berdaya saing tinggi, bisa produktif, bisa berkembang dengan baik di masa depan ini, satu hal yang harus kita belajar, yaitu adalah bagaimana kita berinovasi. Jadi salah satu kunci daripada kesuksesan kita masing-masing dalam menggapai masa depan kita adalah kemampuan kita untuk berinovasi. Dan banyak sekali dalam hal itu terkait dengan bagaimana kita bisa menerapkan teknologi dalam apapun yang kita lakukan. Nah, kalau saya sekarang jadi teknologi itu, tadi saya sudah gambarkan, itu banyak sekali adalah teknologi yang kita kategorikan sebagai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, kita dalam hal itu mungkin harus berpikir agak praktis. Kalau kita ini adalah bisnis UMKM, bagaimana kita menggunakan TIK itu adalah bagian besar daripada bagaimana kita menjadi satu perusahaan yang lebih cekatan, lebih lincah, lebih cepat dalam hal menyajikan atau juga menjual, atau bahkan mengembangkan, mencari inovasi tekan dengan bisnis dan produk kita. Di situ ada beberapa bidang yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita menggunakan internet atau TIK. Pertama, kita berhadapan dengan pelanggan kita. Dengan konsumen daripada produk kita. Atau jasa kita. Di situ ada fungsi internet ini, atau TIK ini. Misalnya, bagaimana kita menjual, bagaimana kita memasakkan, bagaimana kita bertransaksi, dan sebagainya. Itu satu. Nah, kalau kita punya satu bisnis, tentu kita juga harus memanajikan bisnis kita secara internal, memanajikan berarti juga kita ada alat untuk itu. Jadi, bukan semuanya harus kita lakukan manual. Tidak. Manual itu mungkin satu langkah menuju ke sebuah hal yang lebih efisien dan efektif daripada manual, yaitu adalah kita menggunakan satu, misalnya software. Dalam hal ini, banyak sekali alat yang ada di internet, di mana kita tidak harus membeli satu paket mahal-mahal sebelum kita menggunakannya, tapi kita bisa beli per bulan, kayak kita sewa. Itu jadi software as a service. Itu saya kira juga digunakan untuk kita memanajikan bisnis kita. Yang ketiga itu adalah, tadi saya sudah sebut kata kunci untuk masa depan itu adalah berinovasi. Nah, untuk berinovasi itu, di masa lampau, kita mungkin berinovasi sendiri. Jadi, kita ini mencari satu produk yang baru, satu tambahan yang baru, yang lebih membuat produk kita lebih murah, atau kita lebih cepat bisa buat, atau berkuatitas lebih tinggi. Nah, untuk itu perlu adanya inovasi. Tapi kadang memang ada satu ide yang sebetulnya menawarkan hal solusi yang sama. Jadi, yang pelanggan kita carikan bukan produk itu saja, tapi dia juga ada kebutuhan, dan untuk itu perlu ada sesuatu yang menyediakan solusi untuk kebutuhan itu. Memang bisa dengan satu produk, tapi kalau ada produk baru, yang sama sekali berbeda dengan produk kita yang sebelum itu, tapi memberikan solusi yang sama untuk hal yang kebutuhan yang sama, maka itu adalah satu inovasi juga. Dan itu yang seringkali kita temukan di dunia ini sebagai inovasi disruptif. Yang pertama itu membuat produk yang sama, lebih murah, kita bisa produksi lebih cepat, atau kita bisa memproduksikannya dengan lebih kualitas tinggi. Nah, itu mungkin lebih organik. Jadi, produknya kurang lebih sama, tapi kita membuatnya lebih baik. Tapi kalau ini kita mengubah produk, tapi kita lebih memperhatikan kebutuhan customer kita, pelanggan kita. Nah, itu yang namanya produktif. Disruptif. Inovasi disruptif. Nah, dalam hal ini, apapun kita lakukan sebagai inovator, di dewasa ini, kita harus juga menggunakan TIK. Jadi, kita melibatkan pelanggan kita, kita melebatkan customer kita dalam memberikan kita ide, masukkan apa yang dia suka terhadap produk atau jasa kita, apa yang dia suka, apa yang dia bayangkan. Memang belum tentu dia langsung bisa menyediakan inovasi yang diperlukan. tapi itu sangat membantu dalam hal kita mendapatkan solusi tersebut. Jadi, tadi saya ulang lagi. Jadi, untuk kita berhadapan dengan customer kita dalam hal penjualan dan marketing, atau juga berteras akses secara finansial, untuk kita memanajikan bisnis kita sendiri, atau kita untuk mencari inovasi yang diperlukan untuk kita lebih berdaya saing tinggi dan lebih sukses dengan apapun yang kita sediakan untuk customer kita, itu perlu semuanya teknologi inovasi dan komunitas. Dan terakhir adalah bahwasannya kalau kita mencari pendanaan, jadi investor, atau cari partner, atau supplier, untuk semuanya internet ini, atau teknologi informasi dan komunikasi dengan segala macam cabangnya, itu bisa membantu. Ada, saya di sini tidak hanya mengacu kepada crowdfunding, jadi kita mencari pendanaan melalui massa, atau kita juga memanajikan, kita punya supplier lewat internet, bukan itu saja, secara umum, ini juga satu cara bagaimana kita bisa memanajikan hal-hal terkait dengan bisnis kita secara eksterna. Jadi entah itu investornya, mitranya, atau dia itu adalah supply kita, semuanya kita bisa memanajikan lebih baik. Nah, ini adalah kuar nebih yang saya kira terkait dengan yang saya sebut sebagai literasi digital. Mungkin yang 1,0, itu yang mendasar. Saya belum bicara mengenai yang tadi saya sebut di awal, teknologi-teknologi yang dilihat sebagai teknologi disruptif di tahun 2020 ini, saya kasih contoh misalnya kecerdasan buatan, internet of thing, 3D printing, saya kira kalau yang tadi yang saya sebut sebagai literasi digital 1,0 ini belum dikuasai, ya itu jangan dulu deh, itu belakangan kalau diperlukan. Itu dulu yang dasar dulu bagaimana kita berhadapan dengan customer, bagaimana kita memanajikan bisnis, bagaimana kita mencari inovasi kita, bagaimana kita memanajikan di luar perusahaan kita, apa itu investor atau supplier atau dia mitra dan sebagainya. Nah, rupanya ini memang tidak terlalu sulit kan? Mestinya tidak seperti itu. Tapi sesuai dengan statistik yang saya peroleh dari beberapa kementerian, maksimal, maksimal 15% dari UMKM sudah menerapkan itu. Maksimal. UMKM kita adalah kurang lebih 60 juta lebih, kalau 15 juta dari 6 juta itu baru 9 juta. 9 juta dari 60 jutaan UMKM sudah menerapkan apa yang tadi saya sebutkan, 51 juta belum. Jadi, kalau kita bicara mengenai bagaimana kita menggunakan teknologi-teknologi yang lebih canggih daripada apa yang saya katakan itu, saya berpendapat bahwa dasarnya dulu harus kita bereskan. Kalau itu belum, yang lain nanti saja. Kalau yang tadi saya sebut dengan artificial intelligence, internet of thing, 3D printing, blockchain, atau virtual reality, dan sebagainya, itu belakangan. Mungkin kalau yang itu belum, itu belakangan. Tapi itu yang bisa, yang tadi saya sebut, itu yang TIK, yang 5 besar dari TIK, itu yang menjadi disruptif di tahun 2020 ini, itu memang bisa juga mempengaruhi bisnis kita. Jadi, itu memang, tapi memang menurut saya satu langkah demi langkah dulu. Jadi, yang basic dulu, kemudian yang lebih canggih, jika diperlukan. Itu juga masih belum tentu. Jadi, saya kira itu yang saya ingin tekankan di sini, dan saya yakin bahwasannya, kalau kita lihat demografi kita di Indonesia kan, 65% daripada rakyat kita itu di bawah 35. Mestinya, ya, milenial, generasi Y, generasi Z, atau generasi alpha. Jadi, itu semuanya warga kita yang dari segi literasi digital atau sebut literasi teknologi, mengerti, pengertiannya itu lebih intuitif. Jadi, sudah lahir dengan itu. Jadi, untuk bisa mengerti, menerapkan apa yang tadi saya katakan itu, mestinya datanya dengan relatif otomatis. Biarpun tentunya harus ada payah. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Kalau kita bicara digital, selain dari literasi digital, atau ekonomi digital, ada juga yang mungkin agak lebih menyedihkan, itu adalah kesenjangan digital. Kita-kita ini semua di COVID-19, sesaat COVID-19, kita harus banyak from home, dari rumah. Kerja dari rumah, belajar dari rumah, kita juga berdagang dari rumah, semuanya dari rumah. Jadi, perbedaan di antara kita dalam pelaksanaan apapun yang kita lakukan, itu adalah di rumah itu. Ada rumah yang punya fasilitas banyak, dengan internet koneksi yang tinggi, dan dia punya banyak ruang di mana kita bisa, kalau bekerja, bisa fokus menyendiri, dari hiru-pikuk keluarga lainnya, dan kita benar-benar bisa konsentrasi, ada yang tidak. Jadi, yang saya lihat ini di tahun-tahun ke depan, kita memang harus memperhatikan, meratakan sebanyak mungkin fasilitas-fasilitas yang terkait dengan digital ekonomi ini. Sebanyak mungkin. Tidak mungkin total sama kan, tidak bisa. Tapi, terkait dengan misalnya infrastruktur internet ini, penetrasi di Indonesia sudah lumayan bagus, tapi belum ke last mile-nya. Last mile adalah kita menyambungkan internetnya ke pelanggannya langsung, entah di rumah tangan mereka masing-masing, atau di kantor, di sekolah, di universitas, di rumah sakit, dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Itu belum sama rata. Di Jakarta beda dengan di Manakwari. Di Manado beda dengan di Pulau Rote. Dan sebagainya. Seterusnya. Itu memang tidak sama rata. Sehingga, kalau itu tidak disamaratakan sebanyak mungkin, maka yang akan terjadi, perbedaan sosial yang sudah ada, terkait dengan struktur dalam ekonomi kita di Indonesia, akan diamplifikasi dengan adanya perbedaan digital. Karena bagi yang lebih mengerti bagaimana menggunakan tools, atau alat-alat ini dalam hidup, akan lebih cepat, jauh lebih cepat berkembang, dan yang lain jauh akan tertinggal. Jadi dalam hal itu, itu perlu dipikirkan dan menurut saya itu memang tugas pemerintah. Tidak bisa swasta yang menangani ini, karena swasta selalu akan berorientasi profit, dan oleh itu orang wajar, memang begitu, ceritanya terkait dengan swasta, dan ini tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dasar, dan inilah saya kira kalau kita sadari bersama, bahwasannya infrastruktur digital di tahun 20 ke atas, bukan lagi infrastruktur on top, tapi dia adalah infrastruktur dasar, sama seperti listrik, sama seperti air busi, sama seperti jalan darat yang berkualitas baik, dan lain sebagainya. Itu sama, menjadi sangat mendasar, dan mungkin lebih ekstrem lagi, hak masyarakat mendapatkan satu infrastruktur sambungan internet digital yang baik, boleh dikatakan sudah hampir, atau sudah menjadi hak asasi manusia. Jadi mungkin agak ekstrim, tapi itu adalah satu hal yang perlu diperhatikan di masa mendapatkan. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan, dan Bapak Ibu lainnya, di sore hari ini, saya ucapkan semoga sukses dengan seminar ini, semoga bermanfaat, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa menemukan sesuatu buat bisnis kita, dan aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, agar supaya kita bisa membantu sesama warga kita di Indonesia dan di dunia ini pada umumnya. Sekian dari saya, terima kasih Anda sepertinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ilham menginspirasi sekali ya buat ya, halo Pak Ilham bisa menengah suara saya, Pak? Halo. Halo. Ya, Pak Ilham. Halo. Pak, bisa menengah suara saya? Saya bisa menengah suara Bapak? Halo. Halo, iya, Pak. Kami masih di sini, Pak. Halo, Pak Ilham. Oke. Baik, tadi sangat beristirahat sekali sebetulnya apa yang disampaikan Pak Ilham yang bisa saya retumbuh bahwa bisnis UMKM ini saat ini tidak bisa lepas dari digitalisasi apapun itu jenis UMKM-nya. Gimana kita harus lebih cekatan, lebih lincah, dan bisa menjual dengan TIK. Halo, Pak Ilham. Bisa siapa menengah Pak? Halo? Halo? Ivi? Kayaknya saya nggak dengar apa-apa. Halo? Ivi? Ini mungkin yang lain bisa nyawet nggak? Steven? Halo, Pak. Oke, ini saya bisa dengar. Tadi kedengaran nggak saya ngomong? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Oh, karena saya nggak yakin nggak dapat feedback sama sekali. Jangan-jangan nggak ada sambungan, nggak ada yang dengar. Saya ngomong cuma 20 menit. Tapi kedengeran yang terkuntas, ya? Terkuntas, ya? Oke, siap. Kali gitu saya pamit dulu. Terima kasih. Dan semoga sukses dengan seminar-nya, ya. Terima kasih. Sama, Pak Ilham. Saya kira ada masalah dengan sambungan ke Ivi, ya, kayaknya. Ke Ivi, ya. Iya, itu yang masalah. Itu kayaknya makanya itu saya bingung tadi. Saya nggak temen jalan atau nggak. Oke. Terima kasih, Pak Ilham. Terima kasih, Pak Ilham. Terima kasih, Pak Ilham. Pak Ilham, Pak Ilham, mohon izin dulu. Halo, Pak Ilham. Nggak yakin saya kedengeran atau nggak gitu. karena nggak ada feedback. Oke, Pak Ilham. Iya. Tadi saya mendengar dengan jelas. Iya. Ini nggak kedengeran. Halo. Berarti jaringan Bu Ivi, Pak. Barangnya robotik banget. Kayak robot ngomong gitu. Kayaknya jaringan Bu Ivi ada masalah, Pak. Itu dia. Saya kira tempat gimana ada Ivi itu kayaknya sambungan internetnya ke 11. Halo. 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 Ifin. Halo. Bu Evie Speakernya kayak mati Mohon maaf Ini jaringannya Sepertinya kurang bagus Saat ini Tapi kami menangkap semua yang disampaikan oleh Pak Ilham Alhamdulillah bisa sharing Terima kasih Saya minta waktunya Pak sebentar Untuk kita foto bersama ya Oke Saya tetap senyum Bisa diambil Satu, dua, tiga Satu Oke terima kasih Pak Ilham Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Baik Para teman-teman sekalian Para Bapak Ibu Para Technopreneur Kita lanjut lagi Ke webinar-nya Saya mohon maaf Jaringan saya kurang bagus Padahal ini di kantor ya Sebetulnya Kita lanjut ke Mas Gemi Nah Mas Gemi ini Akan menyampaikan Betapa pentingnya UMKM itu Sekarang harus berinovasi Dengan cara Terutama marketingnya Bagaimana kita marketing secara Digitalisasi Digitalisasi Saya memahami bahwa UMKM yang kita bina Kebanyakan itu Masih nyaman Dengan kondisi Offline Jadi sekarang Kita harus Lebih melek nih Gimana caranya bisa Lebih digitalisasi Terdigitalisasi Agar tidak ketinggalan jaman Dan kita bisa survive Kapanpun dan dimanapun Baik silahkan Mas Gemi Untuk menyampaikan marketingnya Halo Mbak Ivi Suara masuk Masuk Mas Baik Oke siap Ada-ada yang Bahas juga nih Di Q&A Menghadapi customer Piafiro sekalian nih Sesuai ini Oke Saya izin share screen ya Boleh silahkan Jadi Assalamualaikum Selamat Sore teman-teman semua Saya Gede sama Gemi Dari Co-founder dari Pesandarirumah.com Jadi Pesandarirumah.com Cara bikin toko online Dengan mudah dan murah Jadi Kami membantu Para UMKM Yang dia punya toko offline Untuk Masuk ke dunia online Dan kami ingin Membiasakan Dan memudahkan Para pelanggan-pelanggan Dari Para UMKM Yang tadinya Pelanggannya offline Menjadi terbiasa Menjadi pelanggan online Jadi harapannya adalah Nantinya akan lebih banyak Orang yang memanfaatkan Kemudian belanja online Sebelum masuk ke Pesandarirumah.com Saya ingin bahas Terkait dengan Customer behavior Tapi kita mulai Dari fakta di internet Indonesia Pengguna internet Sudah lebih dari 60% Kemudian Penetrasi internet Di Indonesia itu Pertumbuhannya Bisa kita lihat Di sini nih Di atas 60% Pertumbuhannya 0,63% Per tahun Untuk penduduknya Jadi ini peluangnya Pasti bertambah Pasti penggunanya Kan bertambah Kemudian penggunaan Internet terbanyak Masih didominasi Oleh smartphone Jadi di smartphone Yang terbanyak Jadi ternyata Orang Indonesia Terbiasa untuk Mengakses internet Dengan smartphone Dan Yang banyak digunakan Adalah Komunikasi pesan Mungkin WhatsApp Sepertinya Kemudian yang kedua Adalah Sosial media Terkait sosial media Ternyata di Indonesia Ini datanya Data-data dari UpG Jadi 50% Menggunakan Facebook 17% Menggunakan Instagram Dan 15% Menggunakan Youtube Kita tidak bahas Demografinya Kita bahas jumlahnya Kalau demografi Kita akan nanti Bahas customer persona Kemudian untuk Komersil Platform komersil Yang sering dibuka Ternyata Lebih dari 50% itu Di survei ini Menyatakan bahwasannya Belum pernah Menyoba Tidak pernah Berkunjung Data 2018 Yang dipublish Pada 2019 Bilang seperti itu Berarti sebenarnya Ada peluang nih Karena Masih belum ada Yang akses Jadi kita bisa Penetrasi Kemudian dalam Satu bulan Belanja online Pernah tidak sih Ternyata survei Katakan tidak pernah Transaksi online Di tahun Di survei tahun 2018 Hampir 50% Mengatakan Tidak pernah Bertransaksi online Oke Mungkin masih ada Persepsi atau skeptis Terhadap Jual beli online Yang katanya Tidak aman Dan lain sebagainya Kemudian juga Alasan Tidak pernah Berbelanja online Banyak yang Alasannya Beberapa Lebih suka Belanja langsung Kemudian Belum terbiasa Nah ini ada Lebih suka Belanja langsung Dan belum terbiasa Padahal ada Kondisi menarik Menjelang COVID Menjelang COVID Di awal Ini Kalau gak salah Berita ini Di bulan April Penggunaan aplikasi Belanja itu Naik 300% Berarti yang tadinya Dari data-data Sebelumnya Dari riset Apg itu Bilang bahwasannya Orang masih jarang Belanja online Tapi kemudian Masuk ke COVID Ada stay at home Ekonomi Mereka masuk ke 300% Lonjakannya Untuk penggunaan Aplikasi Dan peluangnya Adalah Kemungkinan Akan semakin Lebih banyak Orang Memanfaatkan Kemudahan Belanja online Ini yang harus Kita akui bersama Bahwasannya Pasca COVID Atau Mungkin Saat new normal ini Ada behavior Yang sepertinya Berubah Ada Kebiasaan Kebiasaan baru Yang akan dilakukan Mulai dari Protokol Kesehatan Yang kita jadi Sering pakai masker Sering cuci tangan Kemudian juga Ada perubahan Di belanja Pasti ada perubahan Belanja Termasuk juga Perubahan Di cara jualan Karena kita Menuju ke New normal Ini bukan Kembali ke normal Ini normal yang baru Orang-orang sudah Mulai sadar Orang-orang sudah Mulai aware Untuk Membeli online Dan mereka Sudah merasa Bahwasannya Jualan online Ataupun Membeli dari Marketplace Membeli dari Toko-toko online Itu Ternyata Bisa dilakukan Jadi Ada Megasif Ini Prediksinya Dari Pak Yusuf Hadi Beliau adalah Murid dari Pak Herman Ada Empat Megasif Di COVID-19 Krisis ini Ada Empathic Society Yaitu Orang-orang Lebih berempati Lebih Velas asih Solidaritas Misalkan Sekarang kita Banyak Sumbangan Untuk yang Terdapat Korvik Kemudian Masjid-masjid Banyak melakukan Penggalangan Dana Tempat-tempat Ibadah Banyak melakukan Penggalangan Dana Dan lembaga Sosial Juga banyak Melakukan Penggalangan Dana Masyarakat Lebih Empatik Kemudian Stay at Home Lifestyle Karena kita Stay at Home Saya Sepertinya Boleh jamin Bahwasannya Seandainya Tidak ada COVID-19 Kita tidak tahu Bahwasannya Ada aplikasi Namanya Zoom Ada aplikasi Namanya Google Meet Ada aplikasi Namanya Google Classroom Kita tahu Karena kita Tinggal di rumah Kita Working from home Kita Living Kita playing Di rumah Kita melakukan Stay at Home Lifestyle Kita melakukan Perubahan Kemudian Kita juga Mulai melakukan Go Virtual Dari yang tadinya Kita sering melakukan Seminar Seminar Seperti ini Katakanlah Kita biasanya Seminar Datang ke lokasi Registrasi Tapi sekarang Ternyata kita bisa Seminar dari rumah Kita bisa Seminar di depan Handphone Kita bisa Silaturahmi Menggunakan Handphone Semua sudah Mulai Go Virtual Go Virtual Ini adalah Tandanya Orang-orang Sudah mulai Terbiasa Menggunakan Teknologi Digital Akan terjadi Perubahan Di sini Dan Bottom of Pyramid Konsumen Mulai Bergeser Kebutuhannya Dari Mereka Jadi lebih Aware Terkait Kesehatan Dan Keamanan Dan Jiwa Raja Dan Karena Terjadi Perubahan Ada Industri Yang Naik Ada Industri Yang Runtuh Ada Yang Runtuh Fall Ada Sebagai Entrepreneur Seharusnya Kita Bisa Melompati Kalau Mungkin Ada Istilah Namanya WG Krisis Krisis itu Di setiap Krisis itu Pasti ada Peluang Dan Bahaya Ada Opportunity Dan Ada Danger Nah Tugas kita Sebagai Wirausaha Atau tugas kita Sebagai UMKM Adalah Overtaking Corner Kita Pada Saat Krisis Menyalip Kompetitor-kompetitor Kita Bisa Berkendara Di Gelombang-gelombang Yang ada Kita Bisa Memanfaatkan Peluang Di antara Bahaya-bahaya Yang ada Sebagai Entrepreneur Seharusnya Kita Bisa Memanfaatkan Krisis Ini Ada Industri Yang turun Ada Industri Yang naik Dan Industri Yang Dia Tetap Bertahan Industri Yang naik Mungkin Ada E-commerce Naik Tadi Kita Lihat Datanya 300% Naik Logistik Banyak Pengiriman Pengiriman Food Delivery Remote Working Streaming Service Media Online Learning Cloud Service Telemedia Cleaning Service Home Fitness Ini Kemungkinan Adalah Industri Industri Yang naik Industri Industri Yang turun Ada Perhotelan Ada Cafe Ada Pertemuan Dan Mall Dan lain Sebagainya Kemudian Disini Disinilah Kami hadir Disinilah Saya Dan tim Sanderman Pada Awal COVID Kalau Nggak Salah Bulan Maret April Atau Maret Lupa Saya April Sepertinya April Kami Bikin Suatu Platform Baru Untuk Memudahkan Teman-teman UMKM Untuk Memiliki Toko Online Dengan Mudah Dan Murah Jadi Kami Memudahkan Teman-teman UMKM Yang Ingin Berpartisipasi Dalam Megasave Ini Untuk Go Digital Untuk Go Virtual Agar Memiliki Toko Online Dengan Mudah Kami Kuncinya Adalah Mudah Dan Murah Dan Dotcom Jadi Kami Adalah Platform Untuk Toko Online Mudah Dan Murah Saat Ini Kita Berjalan Berjalan Dua Bulan Alhamdulillah Sudah Lebih Dari 700 Wira Usaha Bergabung Dengan Kami Contoh Contohnya Ini Ada Yang Dia Jualan Kaos Ada Yang Dia Jualan Obat Herbal Ada Yang Jualan PMP Bahkan Ada Yang Jualan Counter HP Di Jadi Berbagai Macam Bisnis Sudah Join Ke Kami Keunggulan Kami Apa Di Sini Dan Bagaimana Kami Bisa Melakukan Menambahkan Value Usaha-usaha Agar Dapat Go Online Jadi Kami Kuncinya Adalah Mudah Kami Berharap Kami Bertujuan Dan Kami Menginginkan Bahwasannya Semua Settingan Tengah Online Bisa Dilakukan Hanya Dengan Menggunakan Smartphone Cukup Smartphone Karena Tadi Kita Lihat Datanya Bahwasannya Pengguna Internet Di Indonesia Banyak Yang Menggunakan Smartphone Di Bidangan Laptop Jadi Kita Fokus Ke Smartphone Oke Kita Disini Ketika Kita Punya Toko Online Pesan Dari Rumah Dotcom Kita Bisa Punya Toko Online Dengan Nama Dotcom Sendiri Seperti Tadi Ada Kosea Dotcom Ada Mpegpaw Dotcom Ada Isel Online Dotcom Ada Kosebandung Dot ID Kita Bisa Punya Toko Online Sendiri Yang Setting Product Bisa Kita Lakukan Sendiri Melalui HP Kita Bisa Setting Harga Setting Terangan Product Setting Deskripsi Product Melakukan Diskon Product Kita Bisa Lakukan Genggaman Dalam Seketiga Kemudian Disini Checkout Kami Menggunakan Whatsapp Tadi Kita Lihat Datanya Bahwasannya Pengguna Internet Tertinggi Di Indonesia Itu Menggunakan Internet Untuk Komunikasi Chatting Kami Checkout Menggunakan Whatsapp Nanti Kami Lihatkan Dan Disini Kita Bisa Langsung Follow up Dengan Hanya Satu Kali Klik Database Pelanggan Menjadi Milik Kita Berbeda Ketika Kita Menggunakan Platform Lainnya Atau Kita Tidak Memiliki Toko Online Sendiri Database Pelanggan Adalah Milik Orang Lain Katakanlah Kita Di Tokojual.com Atau Kita Submit Product Kita Di Marketplace Databasenya Ada Di Database Marketplace Tapi Dengan Kita Miliki Toko Online Sendiri Kita Punya Database Pelanggan Sendiri Yang Kita Follow up Sendiri Dan Kemudian Ada Slide Show Yang Bisa Diganti Bebas Untuk Promo Untuk Flash Sell Dan Sebagainya Profil Toko Juga Bisa Diatur Ada Juga Koordinat Toko Bisa Disetting Koordinatnya Sesuai Dengan Lokasi Toko Itu Berada Dan Kategori Bisa Disetting Dan Tampilan Toko Online Kami Berikan Warnanya Bisa Dicustom Dan Layout Nya Secara Simple Adalah Kami Memberikan Kesan Mudah Dan Profesional Silahkan Bagi Yang Ingin Mencoba Bisa Tadi Klik Langsung Link-Link Yang Ada Di Toko Online Tadi Atau Kepasarsayur.net Bisa Dicoba Tampilan Produk Yang Ditampilkan Ada Namanya Ada Deskripsinya Bisa Langsung Masuk Keranjang Check Out Dengan Mudah Check Out Para Pelanggan Kita Tidak Harus Registrasi Untuk Menjadi Pembeli Di Tok Kita Para Nama Alama Dan WhatsApp Secara Otomatis Akan Kerekam Oleh Sistem Dan Kemudian Ketika Kita Klik Pesan Lewat WhatsApp Semua Rangkuman Pesanan Akan Masuk Ke Nomor HP Customer Service Kita Kita Akan Komunikasi Melalui WhatsApp Jadi Begini Kenapa Menggunakan WhatsApp Untuk Check Top Penggian Langsung Data Tadi Berkata Bahwa Pengguna Internet Banyak Yang Menggunakan Untuk Komunikasi Dan Tol Di HP Kita Adalah WhatsApp Sepertinya Saya Berani Yakin Dan Berani Jamin Sepertinya Di HP Smartphone Kita Ada WhatsApp Dan Salah Satu Karakter Pembeli Di Indonesia Pastinya Ketika Belanja Itu Kita Ingin Bertanya Terlebih Dahulu Kita Jarang Sekali Langsung Add to Chart Kemudian Transfer Dan Bayar Kita Pasti Ingin Tanya Tanya Kita Datang Katakanlah Bukalapak Tokopedia Kita Pasti Pengen Tanya Ke Yang Jual Stok Masih Ada Bang Nggak Kemudian Bisa Dikirim Nggak Bayarnya Bisa Bayarnya Gimana Kita Sering Kali Ingin Bertanya Kita Menggunakan Checkout Langsung Lalui WhatsApp Agar Lebih Memudahkan Kita Akan Ada Update Di Akhir Bulan Kita Akan Update Fitur Fitur Tadi Yang Saya Jelaskan Akan Bisa Digunakan Untuk Expedisi COD Dan Bank Transfer Bagi Yang Penasaran Nanti Boleh Mencoba Sendiri Toko Online Kita Juga Nanti Akan Ada Group Support Ketika Bergabung Ada Group Support Kita Berikan Pelatihan Terkait Digital Marketing Baik Facebook Ads Google Ads Nanti Kita Bantu Dan Khusus Untuk Forum Ini Saya Maaf Akhirnya Jualan Bagi Yang Tertarik Bagi Yang Pengen Coba Saya Kasih Promo Disini Bisa Beli Di Bit.ly Slash Inotalk 2020 Kemudian Masukkan Kode Inotalk Ada Diskon 15% Tapi Khusus Untuk Pembeli Maksimal Jam 12 Malam Nanti Khusus Jam Maksimal Jam 12 Malam Nanti Besok Harganya Sudah Berubah Hari Minggu Karena Di Hari Senin Kami Akan Memperlakukan Harga Naik Di Hari Senin Kami Akan Naik Ke Rp. 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 Jadi Bagi Teman Teman Yang Ingin Memiliki Toko Online Premium Yang Mudah Yang Murah Sudah .com Sudah Dengan Nama Domain Kalian Sendiri Yang Bisa Share Ke Social Media Kalian Yang Bisa Tracking Database Customer Kalian Silahkan Kalian Bisa Pesan Sekarang Di Bit Bit Dot Lee Slash Inotalk 2020 Kemudian Masukan Kode Inotalk Ada Diskon 15% Karena Senin Kami Menaikan Harga Jadi Sepertinya Terima Kasih Dari Kami Seperti Itu Nanti Saya Lebih Suka Sepertinya Tanya Jawab Jadi Saya Kembalikan Ke Mbak Ivi Terlebih Dahulu Silahkan Mbak Ivi Terima Kasih Banyak Mas Jadi Pesan Dari Rumah Ini Atau Mas Gemik Sudah Berinovasi Dengan Teknologi Terutama TIK Bagaimana Caranya Membantu UMKM Agar Mereka Dengan Mudah Bisa Didigitalisasi Bisa Go Online Karena Saat Ini Mau Tidak Mau Semua Melakukan Marketing Atau Penjualan Menjangkau Konsumen Semuanya Harus Secara Digital Mas Gemik Saya Menanya Satu Hal Saya Penasaran Apa Bedanya Dari Rumah Sama Marketplace Yang Sudah Ada Bedanya Teman Kalau Kita Punya Toko Di Marketplace Itu Tidak Dengan Nama Kita Kita Punya Toko Namanya Jual Laptop Jual Toko Bahari Kita Punya Nama Toko Bahari Ketika Kita Punya Toko Di Marketplace Atau Di Tokopedia Bukalapak Kita Katakanlah Pasti Namanya Akan Tercantum Di Nama Bukalapak Dan Marketplace Tapi Ketika Kita Punya Nama Domain Sendiri Kita Bisa Punya Nama Tokobahari Dotcom Memudahkannya Adalah Yang Pertama Kita Bisa Share Toko Itu Dengan Mudah Jadi Kita Bisa Meningkatkan Daya Saing Dan Value Dari Nama Toko Kita Jadi Kita Tidak 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 Bergantungan Terus Ke Marketplace Yang Ada Atau Ke Social Media Yang Ada Kita Bisa Membentuk Database Pelanggan Kita Sendiri Karena Begini Ada Toko-toko Yang Dia Tidak Posting Di Marketplace Karena Kebanyakan Seperti ini Kebanyakan Orang Di Marketplace Adalah Mereka Awalnya Terkadang Sudah Jualan Online Karena Sudah Jualan Online Mereka Menjual Produknya Di Marketplace Tapi Bagaimana Dengan Teman-teman Pengusaha Yang Tokonya Di Pinggir Jalan Yang Mereka Ingin Jualan Di Marketplace Tapi Masih Gaptek Dengan Teknologi Yang Mereka Ingin Yang Punya Pelanggan Basis Loyal Yang Biasa Datang Ketoko Mereka Lebih Mudah Menurut Saya Lebih Mudah Adalah Mereka Memiliki Nama Domain Sendiri Katakanlah Ketika Kita Sudah Punya Pelanggan Tetap Kita Bisa Mengalihkan Shifting Customer Behaviornya Dari Jual Dari Beli Ketoko Jadi Beli Online Dengan Cara Kita Sharing nya Katakanlah Tadi Tokobari Tinggal Bilang Ketoka Customer Kita Pak Sekarang Bisa Belanja Di Tokobari Dotcom Tidak Perlu Datang Ketoko Silahkan Belanja Dari Rumah Nanti Bisa Kami Antar Dengan Expedisi Yang Ada Dengan GoFood Ataupun Grab Jadi Seperti Itu Mbak Ivi Oke Terus Kalau Misalnya Rata-rata Biasanya Yang kami Dampingi Binaan Inotech Mikro Mereka Sudah Nyaman Dengan Menggunakan Whatsapp Itu Salah Atau Kalau Mau Naik Kelas Harusnya Memang Pakai Toko Sendiri Jadi Menggunakan Whatsapp Tidak Salah Tapi Ketika Kita Menggunakan Whatsapp Memang Di Whatsapp Bisnis Ada Katalognya Yang Dibutuhkan Oleh Pelanggan Adalah Katalog Produk-produk Kita Apa Saja Di Whatsapp Menurut Saya Masih Kurang Cukup Untuk Merepresentasikan Toko Kita Jadi Kita Memiliki Toko Bahari .com Sendiri Tadi Nama Tokomu .com Sendiri Itu Fungsinya Adalah Pertama Bisa Untuk Katalog Online Kedua Untuk Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan Jadi Ketika Kita Sudah Terbiasa Dengan Whatsapp Seharusnya Dengan Memiliki Website Sendiri Toko Online Sendiri Akan Lebih Mudah Untuk Menjangkau Customer Customer Lainnya Katakanlah Seperti Ini Kita Punya Pelanggan Loyal Pelanggan Loyal Kita Ingin Advokasi Ingin Memberitahu Kepada Teman Temannya Bahwasannya Usaha Kita Atau Toko Kita Adalah Toko Yang Baik Gimana Caranya Ngesernya Pak Datang Aja Ketoko Kita Tinggal Bilang Ke Pelanggan Loyal Kita Silahkan Diserve Jadi Kita Tinggal Bilang Ke Teman Teman Lainnya Bahwasannya Silahkan Kunjungi Tokobari Dotcom Toko Kami Sudah Terpercaya Toko Kami Bisa Lebih Hemat Dari Toko Toko Sebelah Jadi Untuk Sharing Lebih Mudah Jadi Seperti Meningkatkan Value Nama Dari Toko Kita Oke Noted Mas Baik Mas Gimi Terima Terima kasih Banyak Presentasinya Dan Memang Teknologi Inovasinya Keren Sekali Dan Memang Memang Dibutuhkan Oleh UMKM Saat Ini Saya Minta Tolong Mas Gemi Ada Beberapa Pertanyaan Di chat Mohon Dijawab Karena Spesifik Terkait Dengan Apa Dari Produk Ini Jadi Mohon Dijawab Langsung Mas Gemi Di chat Setelah Ini Kita Lanjut Sekarang Ke Mas Steven Kan Saya Sudah Sampaikan Tadi Semuanya Inovator Yang Di Sini Masih Mudah Muda Sekali Termasuk Mas Steven Masih Sangat Muda Ini Sangat Concern Dengan Bagaimana UMKM Bisa Mendapatkan SDM Yang Baik Yang Profesional Karena Kita Ketahui Bahwa SDM Itu Salah Satu Aset Gimana Caranya Mencari SDM Yang Profesional Dan Apa Aplikasi Yang Bisa Digunakan Untuk Mencari SDM Silahkan Sampaikan Materinya Halo Bu Ivi Halo Mas Steven Coba Share Screen Ya Bu Ivi Oke Saya Share Screen Atau Mas Steven Yang Share Screen Coba Saya Share Dulu Oke Silahkan Apa Bisa Kelihatan Lu Ya Kelihatan Oke Bisa Di Sorry Bisa Di View Udah Udah Sorry Buat View Buat Nah Sip Baik Nah Perkenalkan Terlebih dahulu Saya Dari Hekaku Hekaku Itu adalah Job portal Yang fokus Membantu UKM Dan UMKM Di Indonesia Dengan cara Melakukan Recruitment Secara digital Nah Kami fokus Untuk Membuat UMKM Ini Untuk Go digital Dalam Recruitment Untuk Mengurangi Budget Dalam Recruitment Karena Kalau Job-job portal Lain Bu Ivi Di Indonesia Ini Itu sangat Mahal Dan Wajib Memiliki Legalitas Kita Tahu UKM Dan UMKM Kita Belum Memiliki Legalitas Tapi Padahal Mereka Yang berkualitas Di sini Kami hadir Memberikan Solusi Nah Kita Lihat Di masa Pandemi Saat ini Di pandemi Covid Ini Menyebabkan Seluruh UMKM Kita Wajib Go digital Seperti Yang kata Yang pesan Dari rumah Tadi Karena Kalau Tidak Berjualan Secara Online Mereka Tidak Ada Cara Lagi Untuk Berjualan Karena Secara Offline Sudah Ditutup Karena PSBB Nah Tapi Banyak Yang memiliki UMKM Itu Sudah Berumur Tua Nah Ketika Berumur Tua Mereka Bingung Tuh Gimana Cara Menggunakannya Karena Tidak Semua Orang Tua Ngerti Cara Menggunakan Digital Nah Di sini Kami hadir Membuat Hekaku Agar Mereka Bisa Recruit Menang Secara Digital Dengan Cara Mereka Tinggal Pasang Dengan Cara Sangat Mudah Tinggal Buka Hekaku.com Nanti Di situ Pasang Lohongan Kerja Nah Kandidat Nanti Di situ Akan Melamar Lohongan Kerja Yang ada Dan Mereka Pasti Mendapatkan CV Dan Diseleksi Tersendiri Nah Untuk Interviewnya Mereka Bisa Melakukan Via Zoom Jadi Semua Itu Dari Jarak Jauh Dan Sekarang Itu Dari Data Yang Kami Ada Banyak Banget Lohongan Kerja Itu Yang Mencari Admin Online Karena Banyak Banget UMKM Ini Yang Terpaksa Harus Go Digital Nah Dengan Mendapatkan SDM Yang Baik Maka UMKM Kita Dapat Berjualan Secara Online Mau Di Marketplace Atau Menggunakan Pesan Dari Rumah Tadi Nah Apa Yang Kami Bangun Untuk UMKM Sebenarnya HKK Ini Sudah Hadir Sejak Setahun Yang Lalu Nah Disini Kami Fokus Menyelesaikan Masalah-masalah UKM Kalau Kita Lihat Di Indonesia Selama Ini Orang Dalam Mencari Kerja Masih Banyak Yang Ke Job Fair Ngantri Panjang Itu Tidak Mungkin Lagi Di Masa Pandemi Ini Karena Semua Harus Jaga Jarak Nah Terus Untuk Masuk Ke Dalam Job Fair Itu Sebuah UMKM Dia Harus Bayar Biaya Sangat Gede Yang Kita Tahu Banyak UMKM Yang Terpaksa Akhirnya Mencari Karyawan Hanya Secara Whatsapp Nah Kalau Menggunakan Whatsapp Itu Tidak Ada Jaminan Akan Mendapatkan CV Kadang-kadang Yang Melamar Itu Benar-benar Kualitasnya Di bawah Rata-rata Nah Disini Kami Menghadirkan Website Yang Sangat Mudah Bagi UMKM Mereka Tinggal Daftar Menggunakan Email Aja Bisa Langsung Site In Melalui Gmail Mereka Langsung Masuk Nah Untuk Semua Pelamah Kerja Jangan Takut Di HKQ Kami Juga Melakukan Verifikasi Terhadap UMKM Verifikasi Kami Terhadap UMKM Kurang Dari 24 Jam Kita Tahu Di Indonesia Ini Sebenarnya Banyak Banget Loongan Kerja Palsu Yang Kita Bisa Lihat Banyak Penipuan Ketika Melambah Kerja Dimintain Duit Nah Di HKQ Kami Melakukan Verifikasi Secara Manual Untuk Menjaga Keamanan Data Para Pencari Kerja Terus Di HKQ Itu Kelebihannya Apa Di HKQ Itu Bisa Pasang Iklan Ongan Kerja Sepuasnya Tidak Batasnya Dan Durasinya Tidak Terbatas Beda Dengan Tempat Lain Yang Jika Memasang Iklan Ongan Kerja Itu Harus Nah Di HKQ Itu Para UMKM Bisa beriklan Sepuasnya Sampai Mereka Mendapatkan Kandidat Yang Mereka Inginkan Nah Dalam Setahun Kami Mengembangkan HKQ Sekarang Itu Sudah Dua Ribu Perusahaan Dan UKM Dan UMKM Yang Sudah Bergabung Di Dalam HKQ Nah Terus Lagi Ada 3.000 Loongan Kerja Di HKQ Jadi Kalau Teman-teman Yang Di Sini Yang Cari Loongan Kerja Mungkin Buka HKQ Sekarang Ada 3.000 Loongan Kerja Yang Sedang Aktif Dan Sudah Ada Sekitar 80.000 Orang Yang Menggunakan HKQ Dalam Mencari Pekerjaan Nah Sebenarnya HKQ Memiliki Gol Gol Kami Itu Apa Tahu Nggak Kalau 97% Di Indonesia Penyerapan Tenaga Kerja Itu Dilakukan Oleh UKM Dan UMKM Nah Dengan Kita Mendorong Makin Banyak UKM Menyerap Tenaga Kerja Maka Kita Berharap Angka Pengangguran Di Indonesia Semakin Berkurang Kita Lihat Di masa Seperti Ini Pengangguran Meningkat Tapi Dalam Bulan Bulan Terakhir Di HKQ Kita Memiliki Data Bahwa Sudah Mulai Banyak Lagi Recruitment Tapi Memang Jenis Pekerjaan Yang Berbeda Sekarang Itu Sedang Banyak Loongan Kerja Yang Fokus Mencari Digital Marketing Admin Online Shop Kami Merasa Bahwa Dengan Cara Membantu UMKM Dalam Kerja Yang Berkualitas Bisa Meningkatkan Kualitas UMKM Tersebut Dan Menolong Lapangan Kerja Yang Ada Di Indonesia Mungkin Sekian Bu Ivi Saya Tidak Terlalu Panjang Kemarin Buatnya Dadakan Jadi Mungkin Itu Share Dari HKQ Mungkin Kita Bisa Lebih Q&A Bu Oke Terima Kasih Banyak Mas Steven Jadi Luar Biasa Juga Inovasinya Membantu UMKM Bisa Mendapatkan Apa Namanya Pekerja Yang Memang Baik Yang Diperlukan Dimana Kalau UMKM Biasanya Agak Kesulitan Mencari SDM Betul Kan Mas Kalau Misalnya Mau Iklan Di Suatu Lowongan Pekerjaan Atau Portal Yang Lain Harganya Sangat Mahal Tapi Di HKQ Ini Bersahabat Sekali Dan Bisa Tayang Selama Setahun Ya Sebenarnya Selama Tetap Dicek Sama Pihak UMKM Itu Masih bisa Bertahan Selamanya Bu Ivi Oke Oke Kalau Nggak Dicek Nanti Dalam Waktu Satu Bulan Otomatis Dia Ditutup Baik Terima Kasih Kita Lanjut Ke Mbak Feren Yang Paling Cantik Narasumber Hari Ini Apa Yang Dikerjakan Mbak Feren Sebagai Millenial Untuk Membantu UMKM Silahkan Mbak Feren Menyampaikan Materinya Ya Halo Mbak Yvi Perkenalkan Aku Feren Founder Dari Catat Buku Indonesia Mungkin Sebelumnya Aku mau Say thank you Karena Udah Dikasih Kesempatan Untuk Sharing Di webinar Kali ini Ya Jadi Mungkin Aku Akan Share Sedikit Tentang Catat Buku Itu Apa Aku Akan Share Screen Ya Oke Ya Oke Baik Jadi Catat Buku Sebenarnya Kita Itu Mau Membuat Perubahan Dengan Empowering Tapi Sebenarnya Empowering Apa Mungkin Aku Akan Jelaskan Dulu Sedikit Kenapa Awal Catat Buku Itu Dibuat Sebenarnya Awal Dari Catat Buku Itu Dibuat Itu Karena Ada Tiga Alasan Yang Jadi Concern Catat Buku Itu Kenapa UMKM Itu Tidak Membuat Pembukuan Akutansi Nah Kita Dapat Kalau Misalkan Yang Pertama Kesadaran UMKM Dalam Membuat Pembukuan Akutansi Itu Masih Rendah Tapi Sebetulnya Bukan Hanya Pembukuan Akutansi Aja Sih Mungkin Kayak Lebih Ketata Kelola Manajemen Itu Sendiri Kayak Pemasaran SDM Atau Operation Yang Mungkin Solusinya Juga Ditawarkan Oleh Kak Steven Dan Kak Gede Kagemi Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Itu Kurang Disiplin Dalam Membuat Pembukuan Mungkin Secara Garis Besar Pembisnis Pasti Ingin Jualannya Untung Atau Misalkan Bisnisnya Berkembang Atau Misalkan Dikenal Banyak Orang Jadi Kemungkinan Mereka Lebih Berfokus Gimana Awal Dari Barang Itu Dibeli Sampai Nanti Barang Itu Dijual Dan Bagaimana Promosinya Dimana Dikenal Banyak Orang Dan Kayak Mungkin Kebanyakan Dari Sekarang Pembisnis Masang Iklan Di Tokopedia Di Shopee Di E-commerce Seperti Itu Nah Dan Pembukuannya Itu tuh Kadang Yang Miss Bahkan Kayak Sampai Kadang Terburuknya Uang Yang Dikeluarkan Melebihi Uang Yang Didapatkan Alias Rugi Nah Disitulah Sebenarnya Peran Pembukuan Itu Penting Karena Untuk Tahu Sebenarnya Kayak Bisnisnya Itu Untung Atau Rugi Dan Beban Apa Aja Yang Sebenarnya Paling Besar Dikeluarkan Disitu Dan Langkah Baiknya Kedepannya Gimana Gimana Yang Yang Ketiga Mereka Mungkin Sadar Kalau Akutansi Itu Penting Tapi Tidak Mempunyai Biaya Untuk Menggaji Akuntan Atau Mungkin Bingung Kalian Kayak Mulai Akutansinya Mulai Dari Mana Kayak Gitu Nah Sebenarnya Mungkin Aku Akan Jelaskan Sedikit Akutan Yang Baik Itu Seperti Apa Yang Pertama Sebenarnya Tugas Akutansi Bukan Cuma Ngecatat Penjualan Aja Dan Nge-rekap Dan Oke Ini Penjualannya Segini Tapi Gak Gitu Juga Tapi Lebih Mereka Tahu Penjurnalan Akutansi Untuk Setiap Cash Seperti Apa Jadi Misalkan Mereka Beli Kendaraan Penyusutannya Mau Berapa Bulan Terus Barangnya Bisa Bertahan Sampai Berapa Bulan Bebannya Berapa Pencatatannya Seperti Apa Nah Seperti Itu Yang Lebih Detailnya Mengenai Akutansi Itu Sendiri Dan Sebenarnya Yang Paling Terpenting Di Akutansi Itu Gimana Mereka Bisa Membaca Laporan Keuangan Jadi Gak Cuma Direkap Tapi Bisa Membaca Laporan Keuangannya Itu Sebenarnya Bagaimana Kondisi Bisnisnya Sekarang Membaca Menganalisis Dan Menjelaskannya Juga Kepada Pemilik Bisnis Itu Sendiri Seperti Itu Nah Mungkin Ada Mindset Kalau Misalkan Berarti Kalau Hire Akuntan Harus Full Time Harus Yang benar-benar Stay Di Kantor Kerjain Invoice Kerjain Bone-bone Yang Banyak Terus Akhirnya Hire Yang Full Time Dan Berimbasnya Ke Oke Mereka Harus Gaji OMR Misalnya Dan Itu kan Biayanya Lebih Besar Oke Dan Sebenarnya Ketiga Alasan Yang Aku Sebutkan Tadi Yang Aku Ketemu Kalau Oke Ini Menghambat UMKM Untuk Membuat Pembukuan Seperti Itu Nah Padahal Melaporan Keuangan Sendiri Itu Lagi Penting Penting Pentingnya Banget Apalagi Kan Kayak Di Entah Itu Lagi Memberikan Opportunity Peluang Sebenarnya Untuk UMKM Dengan Menaikan Kredit Usaha Rakyatnya Itu Dari 25 Juta Ke 50 Juta Untuk Peminjaman Modal Selama Masa Covid Kemudian Dari Suku Bunganya Diturunkan Dari 7% Jadi 6% Kayak Gitu Tapi Untuk Mendapatkan Kedua Peluang Ini Sebenarnya Perlu Kerayakan Kredit Dari Pemberi Kredit Usaha Rakyatnya Sendiri Nah Kelayakan Kredit Itu Apa Sebenarnya Dia Kayak Syarat Untuk Mengaplai Kredit Disitu Dilihat Kayak Oke Kemampuan UKM Dalam Membayar Pinjamannya Itu Berapa Lama Terus Turnover Penjualannya Berapa Lama Terus Turnover Penjualannya Sendiri Kayak Gimana Kayak Gitu Dan Data-data Itu Sebenarnya Didapatkan Angkanya Dari Laporan Keuangan Jadi Makanya Kenapa Laporan Keuangan Itu Penting Banget Untuk Didapetin Di UMKM Apalagi Di Masa COVID Menjelang New Normal Ini Seperti Itu Kemudian Aku akan Jelaskan Tentang Solusi Yang Diberikan Catat Buku Oke Jadi Catat Buku Sebenarnya Disini Itu Memberdayakan Mahasiswa Akutansi Berkompeten Untuk Untuk Membantu UMKM Membuat Laporan Keuangan Perpajakan Budgeting Dengan Biaya Yang Terjangkau Mungkin Ada Pertanyaan Kenapa Mahasiswa Akutansi Sebenarnya Ini Dari Pengalaman Aku Sendiri Jadi Dulu Waktu Aku Masih Jadi Mahasiswa Aku Kuliah Sambil Kerja Juga Di Perusahaan Sebagai Akuntan Dan Aku Melakuin Pekerjanya Semua Online Digital Yang Dan Aku Jelaskan Selanjutnya Dan Dulu Sebagai Mahasiswa Akutansi Aku Tahu Betul Betapa Banyaknya Mahasiswa Di Indonesia Dan Bagaimana Mereka Mencari Kesempatan Magang Atau Pengalaman Kerja Kayak Gitu Makanya Aku Berpikir Untuk Oke Aku Mau Koneksi Antara Mahasiswa Ini Dengan UMKM Kemudian Mungkin Aku Kenapa Dengan Biaya Yang Terjangkau Gitu Biaya Terjangkaunya Segimananya Sih Oke Jadi Di Next Dulu Jadi Kita Melakukan Charge Fee Ke UMKM Itu Berdasarkan Gross Profitnya UMKM Jadi Fee Pembuatan Laporan Keuangan Kalau Misalkan UMKM Yang Yang Misalkan Dia Gross Profitnya 10 Juta Kurang Dari 10 Juta Pasti Akan Beda Fee Fee Pembuatan Laporan Keuangannya Yang Kita Charge Dengan Fee Yang Di Atas 10 Juta Dengan Laba Kotor Yang Di Atas 10 Juta Jadi Kita Ngeliat Range Pembuatan Laporan Keuangannya Fee Berapa Kemudian Kalau Kita Punya Biayanya Itu Dari Minimal 350.000 Sampai 1.500.000 Seperti Itu Terus Kemudian Hemat Waktu Hemat Waktunya Di sini Maksudnya Pemilik Bisnis Itu Cukup Untuk Foto Kirim Ke tim Catat Buku Dan Menjelaskan Itu Pengeluaran Untuk Apa Nah Nanti Mahasiswa Dan Dan Itu Sesuai Dengan Standarisasi Yang Ada Standarisasi Akutansi Keuangan Yang Entitas Mikro Kecil Dan Menengah Seperti Itu Kemudian Untuk Mahasiswanya Sendiri Jadi Yang Pertama Itu Pendapatan Rutin Karena Kan Kita Jadi Mereka Akan Mendapatkan Pendapatan Rutin Juga Dari Catat Buku Terus Juga Kita Ada Sistem Poin Poin Exchange Nah Jadi Ketika Nanti Mereka Udah Membuat Laporan Keuangan Mereka Dapat Bakal Dapat Poin Yang Poin Itu Bisa Ditukarkan Dengan Voucher Voucher Kebutuhan Pribadi Mereka Misalkan Voucher Pulsa Paket Internet GoPay OPPO Seperti Itu Kemudian Dari Fleksibilitasnya Juga Mereka Dapat Jadi Mereka Bisa Kerjain Dimana Aja Kapan Aja Secara Kan Mereka Tinggal Download Bukti Transaksinya Dan Mereka Jurnal Gitu Kan Jadi Mereka Bisa Bekerja Dimana Aja Kapan Aja Jadi Sampai Kuliah Bisa Banget Kerja Di Catat Buku Kemudian Ada Peningkatan Kompetensi Dan Pengalaman Kerja Maksudnya Di Sini Ketika Kita Udah Seleksi Mahasiswa Itu Kita Bakal Kasih Dia Studi Kasus Studi Kasus Akutansi Dari Bukti Transaksi Sampai Nanti Laporan Keuangannya Mereka Buat Terus Habis Itu Ada Tes Kompetensi Akutansi Lainnya Dan Ketika Mereka Join Mereka Akan Dapat Training Microsoft Excel Atau Sistem Akutansi Kalau Sampai Sekarang Kita Kerjasama Sama Jurnal Jadi Nanti Akan Di Sistem Akutansi Jurnalnya Terus Juga Dapat Pengalaman Kerja Yang Tadi Aku Sebutin Kayak Gitu Ini Kurang Lebih Cara Kerjanya Catat Buku Jadi Sebenarnya Kurang Lebih Sama Yang Aku Jelasin Tadi Jadi UMKM Maka Mendokumentasikan Mereka Bakal Foto Kirim Bukti Transaksinya Terus Mahasiswa Akan Buat Laporan Keuangan Dari Bukti Transaksi Itu Nah Disini Peran Catat Bukunya Itu Apa Jadi Kita Memonitor Kita Memonitor Dan Melakukan Pengecekan Terhadap Laporan Keuangan Yang Udah Dibuat Sama Mahasiswanya Jadi Kayak Kita Cek Lagi Apakah Udah Baik Udah Relevan Datanya Terus Kayak Penjurnalannya Udah Benar Atau Belum Dan Udah Berdasarkan Bukti Transaksi Atau Belum Terus After That Kayak Selanjutnya Setelah Itu Kita Lihat Lagi Laporan Keuangannya Itu Ada Perubahan Yang Signifikan Gak Dibandingin Periode Sebelumnya Terus Kalau Misalkan Ada Yang Signifikan Itu Wajar Gak Sih Gitu Maksudnya Kayak Apa Yang UMKM Itu Lakukan Kenapa Bebannya Bisa Melonjat Drastis Atau Gimana Nah Itu Juga Kita Akan Melakukan Analisis Disitu Baru Nanti Akan Laporan Yang Kita Kirimkan Ke Sekian Itu Aja Jadi Saat Ini Catat Bukunya Udah Bisa Di Instagram Dan Platformnya Akan Kita Launching Segera Seperti Itu Dan Sampai Sekarang Kita Masih Kerjasamanya Sama Jurnal Seperti Itu Untuk Membantu Proses Catat Bukunya Oke Terima kasih Banyak Mbak Feren Saya Banyak Pengalaman Pendampingan Sama UMKM Mereka Banyak Sekali Yang Belum Melakukan Pencatatan Pembukuan Ada Yang Alasannya Aduh Saya sibuk Untuk Produksi Aduh Saya sibuk Untuk Marketing Dan lain Sebagainya Jadi Ketika Mereka Diminta Untuk Laporan Keuangan Itu Bisa Dikatakan Tidak Ada Atau Saya Pernah Mendampingi UMKM Terus Disampaikannya Itu Bon-bon Aja Ini Laporan Keuangannya Jangan Bentuk Bon Terus Sebagai Seorang Pengusaha Punya Laporan Keuangan Itu Hukumnya Wajib Mbak Ferran Kalau kita Tidak tahu Kondisi Keuangan Kita Tidak Strategi Bagaimana Kita harus Mengembangkan Bisnis Ini Dengan Baik Dan Benar Bisa Bisa Kadang Kita Memberikan Harga Suatu Barang Itu Sebetulnya Rugi Karena Tercatat Kan Takutnya Gitu Sangat Penting Untuk Membuat Laporan Keuangan Hal ini Saya Memgaris Bawahi Hal tersebut Dan Kalau Misalnya Ribet Tidak Ada Waktu Nah Hubungin Aja Mbak Ferran Karena Bisa Dikerjakan Secara Online Kita Tinggal Foto Aja Bawa-bawa Yang Punya Tinggal Dikirim Ke Mbak Ferran Nanti Bisa Direkat Oleh Mbak Ferran Dan Tim Betul 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 Baik Mbak Ferran Mohon Maaf Share Screen Tolong Di Stop Lanjut Ke Tanya Jawab Ini Banyak Sekali Pertanyaannya Luar Biasa Jadi Yang Pertama Saya Tanya Dulu Saya Bacakan Dulu Pertanyaan Dari Ibu Aila Wardani Dalam Era New Normal Apakah Yang Harus Dilakukan UMKM Dalam Menghadapi Consumer Behavior Yang Berubah Saya Mungkin Memberikan Pertanyaan Ini Kepada Mas Gemik Dan Mas Steven Kali Tapi Yang Singkat Karena Pertanyaannya Jawab Kita Mau Coba Jawab Semua Oke Silahkan Mas Gemik Oke Terima Kasih Jadi Kalau New Normal Apa Yang Dilakukan UMKM Pertama Adaptasi Udah Itu Oke Simpel Adaptasi Mas Steven Coba Dilengkapi Sorry Tadi Suaranya Keputus Bu Pertanyaannya Oke Dalam Era New Normal Apakah Yang Harus Dilakukan UMKM Dalam Menghadapi Consumer Behavior Yang Berubah Dari Sisi SDM Atau Sisi UMKM Yang Terserah Kalau Saya Bilang SDM Harus Diubah Bu Gak Bisa Karyawan Yang Hanya Mengerti Offline Jadi Harus Mencari Karyawan Yang Mengerti Bunyi Online Untuk Membantu UMKM Di training Dulu Diusahakan Harus Belajar Gimana Caranya Online Gitu Ya Oke Stif Kalau Mbak Feren Gimana Mbak Feren Kalau Menurut Aku Ini Memang Harus Adaptasi Maksudnya Banyak Banyak Sudah Ditawarin Solusi Solusinya Dan Berbagai Kemudahannya Sebenarnya Sebenarnya Memang Tinggal Oke Dari Niatnya Untuk Cari Tahu Sebenarnya Apa Platform Yang Cocok Dan Solusi Itu Adaptasi Itu Oke Jadi Bisa Di Underline Bahwa Dalam Tiga Bidang Ini Marketing SDM Dan Keuangan Semuanya Harus Diadaptasikan Dengan Kondisi Saat Ini Oke Kita Lanjut Ke pertanyaan Berikutnya Selamat Sian Saya Cornelia Mau Tanya Kalau Punya Toko Online Dari Pesan Dari Rumah Ini Bisakah Lebih Dua Jenis Produk Sendiri Apakah Bisa Pembayarannya Konsumen Ke COD Silahkan Dijawab Mas Gemik Oke Terima Kasih Mbak Cornelia Jadi gini Untuk Pesan Dari Rumah Dotcom Lebih Dari Dua Jenis Produk Bisa Bahkan 100 Produk Bisa Ada Juga Kemarin Barusan Join Mereka Upload Produk Seisi Tokonya Itu Ratusan Produk Jadi Produk Yang Bisa Di Upload Adalah Unlimited Tidak Terbatas Kemudian Untuk Pembayaran Kekonsumen Dengan COD Bisa Dilakukan Asalkan COD Tidak Menggunakan Si Cepat Tidak Menggunakan SAP COD Menggunakan Kurir Pribadi Menggunakan Gosen Atau Gosop Atau Grape Express Itu Bisa Untuk COD Jadi Seperti Itu Baik Terima kasih Singkat Dan Jelas Dan Padat Oke Kita Lanjut Apakah 367 Ribu Sudah Termasuk Sewa Domain Yang Akan Menjadi Milik Konsumer Atau Sewanya Atas Nama Pelanggan Dan Bisa Diambil Alih Pelanggan Ini Pertanyaan Dari Pak Kurna Ini Oke Terima Kasih Kalau Untuk Domain Sudah Termasuk Domain Bahkan Sudah Termasuk Hosting Untuk Domainnya Sendiri Itu Nanti Menjadi Milik Pelanggan Tetapi Ketika Ingin Pindah Layanan Selain Pesan Dari Rumah Dotcom Itu Akan Transfer Domain Jadi Ada Biaya Tambahan Jadi Selama Dengan Pesan Dari Rumah Dotcom Tidak Akan Ada Biaya Tambahan Tapi Ketika Nanti Akan Ganti Layanan Selain Pesan Dari Rumah Dotcom Domain Bisa Ditansfer Ke Dari Muhammad Fahmi Faisal Apakah Menurut Narasumber Pengiklanan Online Seperti Menggunakan Facebook Ads Atau Google Ads Direkomendasikan Dalam Kondisi Seperti Ini Seberapa Efektif Iklan Itu Mohon Penjelasannya Untuk Iklan Online Kita Lihat Produk Dan Bisnis Bisa Tidak Dijual Di Facebook Ads Atau Google Ads Karena Platform Yang Berbeda Ketika Produk Kita Adalah Produk Retail Produk Yang Cashflow Harian Jualannya Harian Mungkin Cocok Bisa Menggunakan Facebook Ads Karena Facebook Ads Ada Fitur Untuk Memasarkan Beberapa Kilometer Dari Toko Kita Jadi Apakah Efektif Dari Klien Kami Ada Layanan Digital Marketing Dari Klien Kami Menggunakan Facebook Ads Itu Masih Efektif Bahkan Beberapa Klien Kami Itu Bisa Menghadapi COVID Dari Yang Awalnya Dia Di Awal COVID Agak Goyang Menjelang Ramadan Itu Produknya Malah Penjualannya Itu Dua Kali Lipat Dari Bulan Sebelumnya Jadi Menggunakan Facebook Ads Ini Cukup Efektif Asalkan Tahu Caranya Dan Benar Cara Ngiklannya Oke Kalau Misalnya Belum Tahu Caranya Bisa Didampingi Enggak Oleh Tim Pesan Dari Rumah Kalau Tim Pesan Dari Rumah Ketika Kita Masuk Ke Grup Nanti Ada Step By Step Cara Ngiklan Facebook Ads Dan Google Ads Berupa E-course Nanti Akan Diberikan Tapi Syaratnya Bergabung Ke Grup Supportnya Dari Pesan Dari Rumah Dotcom Menjadi User Premium Dari Pesan Dari Rumah Dotcom Akan Dapatkan E-course Step By Step Dari Nol Hingga Bisa Ngiklan Di Facebook Ads Dan Google Ads Itu Ada Oke Lanjut Lagi nih Pertanyaan Ke Mas Gemi Bagaimana Jika kita Belum memiliki Barang Atau Produk Yang Akan Dijual Mas Apakah Dengan Membeli Domain Tersebut Nantinya Akan Dibantu Berjualan Dan Dibantu Barang Yang Akan Dijual Atau Seperti Apa Maaf Baru Pemula Terima Kasih Oke Terima Kasih Saya Juga Baru Belajar Jadi begini Untuk Di Grup Support Kami Kebetulan Yang Bergabung Dan Tidak Memiliki Produk Itu Dari Kami Kan Sudah Yang Di Grup Support Sudah Ada Sekitar 100 Lebih Pengusaha Mereka Itu Sudah Bersedia Untuk Menyediakan Produk Jadi Semacam Dropshipper Jadi Misalkan Belum Punya Produk Produknya Bisa Ambil Dari Teman Teman Yang Sudah Gabung Di Besar Dari Rumah Kom Kemudian Tinggal Nanti Akad Dari Komisinya Seperti Apa Bisa Di Obrolkan Dan Terkait Pendampingan Seperti Yang Dibilang Pertanyaan Dari Mbak Ivi Ada Kita Ada Pendampingan E-Kurs Untuk Digital Marketing Di Grup Support Begitu Mbak Ivi Mohon Bertanya Untuk Mas Gemi Kami Ada Beberapa Produk Dari Kelompok Tani Binaan Seperti Madu Gula Semut Kerajinan Bambu Dan Berbagai Produk Kue-kue Tradisional Adakah Persyaratan Dari Produk Tersebut Untuk Bisa Dibuatkan Toko Online Ini Dari Ibu Mariana Asyari Silahkan Persyaratan Pertamanya Adalah Mendaftar Kemudian Yang kedua Produk-produknya Di foto Lalu Di Upload Sudah Selesai Simpel Ya Sudah Oke Terjawab Baik Saya Calvin Mau bertanya Lagi ke Pak Gede Gemi Pembicara Sebagai Strategi Bagaimana Strategi-strategi Bisnis Untuk New Normal Dengan Basic Usaha Kuliner Dan B2B Peralatan Bangunan Oke Kalau Kita Bahas New Normal Di Usaha Kuliner Ini Platform On Demand Untuk Food Itu Kan Banyak Misal Grape Food Go Food Kita Bisa Memanfaatkan Hal Seperti Itu Kalau Kita Belum Bisa Daftar Di Grape Food Atau Go Food Kita Bisa Bikin Toko Online Yang Nanti Kita Connect Dengan Go Shop Ataupun Go Send Jadi Beberapa Teman-teman Saya Kudlan Saya Dari Jogja Itu Mereka Bisa Jualan Kuliner Dengan Cara Online Di New Normal Dan Untuk B2B Peralatan Bangunan Ini Karena Tadi Kita Pas Yang Disled Tadi Ada Yang Rise Sama Fall Property Adalah Termasuk Sektor Mungkin Platform Yang Cocok Adalah Google Ads Ataupun SEO Tapi Harus Menunggu Waktu Harus Berani Sekabar Jadi Kita Belum Tetungi Klan Sekarang Akan Terjadi Penjualan Karena Peralatan Bangunan Saya Pribadi Jujur Masih Belum Bisa Membayangkan Oke Baik Terima Kasih Mas Gemik Ini Pertanyaan Kepada Seluruh Narasumber Mau Tanya Nih UKM Dan UMKM Dibedakan Dengan Jumlah Pemasukannya Nah Yang Mau Saya Tanyakan Disini Apakah Usaha Rumahan Atau Yang Biasanya Jualan Di IG Dengan Akun Jualan Miss Jual Food Apakah Mereka Masuk Dalam Basis UKM Atau UMKM Saya Jawab Dulu Biasanya Kalau Misalnya Pendapatannya Masih Di bawah 50 Juta Itu Bisa Dikatakan Mikro Jadi Usaha Mikro Betul Mas Mbak 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 Steven Betul Seperti itu Jadi Masih Mikro Kemudian Kalau Masuk UKM Dan UMKM Syarat Buat Mereka Gimana Kak Dan Kalau Tidak Masuk Gimana Kak Maksudnya Kalau Ini Saya Kurang Paham Pertanyaannya Tapi Yang Tadi Sampaikan Bahwa Memang Masuknya Usaha Mikro Dan Itu Bisa Menggunakan Semua Jasa Yang Sudah Disampaikan Oleh Inovator Inovator Millennial Ini Kemudian Dan Buat Tau Data UKM Atau UMKM Di Indonesia Bagaimana Paling Mudah Itu Didapatkan Lewat Websitenya Kemenkok Terus Sebaiknya UKM Dan UMKM Melik Digital Marketing Atau Strategi Branding Serta Promosi Yang Lebih Cekatan Untuk Menjangkau Pasar Konsumen Serta Meningkatkan Penjualannya Silahkan Dijawab Oleh Para Narasumber Mungkin Saya Mulai Dari Mas Steven Pendapatnya Gimana Kalau Menurut Saya Bu Ivi Itu Sudah Sangat Wajib Apalagi Di Era New Normal Sekarang Kita Tau Kita Tidak Bisa Mengharapkan Penjualan Secara Offline Maka Digital Marketing Itu Sangat Dibutuhkan Karena Di HK K Ada Peningkatan No One Kerja Di Digital Marketing Sekarang Dari UKM Atau UMKM Sedang mencari Tenaga Digital Marketing Untuk Untuk Branding Dan juga Untuk Melakukan Marketing Untuk Mendorong Penjualan Mereka Secara Online Baik Mbak Feren Bagaimana Pendapatnya Kalau Aku Aku Have Different Opinions Kayak Pendapat Yang Berbeda Jadi Branding Itu Perlu Branding Itu Perlu Banget Tapi Untuk Sampai Keluar Biaya Untuk Digital Promosi Atau Misalkan Pasang Google Ads Itu Mesti Dilihat Dulu Karena Kemarin Itu Aku Sempat Ada Handle UMKM Juga Di catat Buku Terus Bahkan Biaya Ikrannya Jadi Di posisi Di mana Biaya Ikrannya Lebih Besar Dibandingin HPP Terus Disitu Aku Emang Jelasin Kenapa Aku Kurang Suggest Apalagi Di Masa Masa Kayak Gini Soalnya Kalau Menurut Aku Sendiri Itu Kan Kalau Misalkan Marketing Itu Lebih Ke Indirect Dimana Kayak Oke Mereka Ngebranding Ngepromosiin Jualannya Tapi Belum Tentu Amount Yang Misalkan Satu Juta Yang Udah Di Put Di Iklan Itu Penjualannya Juga Akan Masuk Itu Belum Tentu Karena Itu Indirect Lagi-lagi Karena Sifatnya Iklan Dan Itu Salah Satu Parameter Yang Susah Diukur Kecuali Ada Yang Sales Sales Sendiri Bagian Penjualannya Sendiri Dimana Orang-orang Benar-benar Oke Approach Yang Benar-benar Market Yang Mau Dituju Kayak Ketemu Orang Atau Nggak Kayak Nge-chat Langsung Kayak Gitu Yang Lebih Direct Istilahnya Kayak Gitu Jadi Sebenarnya Kalau Menurut Aku Disini Yang Dimana Yang Sales Itu Yang Lebih Direct Itu Yang Yang Harusnya Lebih Bisa Diukur Kalau Misalkan Mau Keluar Uang Juga Oke Ada Indikator Yang Lebih Direct Untuk Si Penjualan Itu Sendiri Dibandingin Kalau Pasang Google Ads Atau Instagram Ads Seperti Itu Menarik Ada Beda Pendapat Biasa Kalau Di Perusahaan Biasanya Orang Finance Sama Marketing Saling Aduan Yang Finance Nahan Uang Marketing Kita Harus Promosi Mau Gimana Kita Harus Promosi Gimana Orang Mau Tahu Produk Kita Gimana Kita Nge-branding Kalau Kita Nggak Promosi Tadi Disampaikan Mbak Feren Sebagai Finance Pasti Ditahan Uang Kalau Nggak Ada Rich Mau Gimana Gimana Bisa Dapat Omset Terus Apa Pembanding Apa Parameternya Mas Gemik Mungkin Bisa Memberikan Masukkan Lagi Atau Pendapat Lagi Silahkan Mas Gemik Oke Terima 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 Digital Marketing Atau Strategi Branding Milih Jadi Sebenarnya Yang pertama Kita Perhatikan Adalah Cashflow Kita Mau Branding Cashflow Tidak Lancar Buat Apa Branding Yang Pertama Kita Tujuan Cashflow Jadi Ketika Kita Tujuannya Adalah Untuk Cashflow Cashin Di digital Marketing Itu Berbagai Macam Tipe Iklan Ada Mulai Dari Awareness Hingga Konversi Konversi Biasanya Lebih Bertujuan Ke Sales Nah Untuk Bisnis Bisnis Retail Biasanya Saya Menyarankan Untuk Facebook Ads Jadi Ketika Kita Menggunakan Facebook Ads Itu Ngiklannya Harian Rasio Indikator Dan Perhitungannya Harian Rage Harian Kita Kontrolnya Juga Harian Kemudian Di Facebook Ads Itu Biasanya Kita Mencantumkan Website Atau Toko Online Jadi Kita Ada Ads Copy Ada Iklannya Iklan Masuk Klik Masuk Ketoko Online Kita Di Toko Online Kita Ada Call to Action Orang Untuk Klik Masuk Kewa Yang Tadi Saya Jelasin Di Checkout Langsung Kewa Jadi Kenapa Checkout Langsung Kewa Karena Perbandingan Seperti Ini Ketika Kita Jualan Face To Face Langsung Dengan Tidak Menggunakan Online Itu Prospek Yang Bisa Kita Hadapi Atau Kita Hadirkan Setiap Hari Mungkin Lebih Sedikit Dibandingkan Dengan Online Di Online Itu Kita Lebih Untuk Meningkatkan Prospek Goals Nya Adalah Sales Ketika Kita Basic Di Awal Dulu Kita Analisa Kita Problemnya Di mana Case Flow Masih 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 Berarti Kita Goals Dari Digital Marketing Adalah Untuk Sales Dan Ketika Untuk Sales Kita Punya Rasio Iklan Kita Rasionya Berapa Persen Omset Atau Berapa Persen Dari Gross Profit Yang Biar Kita Aman Jadi Biasanya Ketika Di Facebook Ads Kami Ada Indikator Setiap Hari Itu Kita Ada Langsung Ada Excel Hari Ini Profit Atau Enggak Itu Dari Iklan Langsung Kita Bandingkan Dengan Budget Iklan Yang Kita Keluarkan Jadi Goals Kalau Masalahnya Adalah Cashflow Goals Adalah Sales Ketika Sales Berarti Kita Iklannya Konversi Konversi Tujuannya Untuk Memperbanyak Prospek Ketika Kita Tidak Menggunakan Online Prospek Biasanya Kita Sehari Cuma Bisa Mendatangi 10 Calon Pelanggan Ketika Di Online Kita Mungkin Bisa 100 Calon Pelanggan Jadi Prospek Nya Naik 10 Kali Lipat Ketika Kita Berhitung Bisnis Adalah Tentang Matematika Kita Menggunakan Katakanlah Pareto Misalkan Dari Yang tadinya 10 Orang Dengan Kita Offline 10 Orang 20 Persennya Adalah 2 Orang Yang Nanti Akan Attract Atau Tertarik Untuk Beli Produk Kita Tapi Dengan Online Dengan 100 Orang Mungkin Akan 20 Orang Yang Tertarik Dengan Produk Kita Semuanya Harus Dihitung Semuanya Harus Dihitung Dan Indikatornya Betul Kata Mbak Veren Cashflow Harus Diperhatikan Karena Retail Kalau Saya Tadi Bicara Retail Ketika Kita Bicara Retail Berarti Kita Bicara Cashflow Harian Cash In Dan Cashout Harian Jadi Begitu Alhamdulillah Ada penengahnya Mas Gemik Untuk Hal Ini Yang Digarisbawahi Bahwa Memang Kita Harus Punya Cashflow Dulu Seperti Yang Tadi Sampaikan Mbak Veren Kemudian Baru Indikator Dari Ketika Kita Melakukan Digital Marketing Apakah Impactnya Memang Meningkatkan Omset Atau Tidak Jadi Itu Bisa Dilihat Dari Balik lagi Dari Catatan Pembukuannya Oke Kita Lanjut Berikutnya Untuk Mendaftar Toko Online Bagaimana Tadi Sudah Dijawab Berkali-kali Oleh Mas Gemik Saya Kira Tidak Perlu Dijawab Lagi Mohon Ijin Boleh Minta Nomor Kontakt Narasumber Jadi Para Narasumber Jika Berkenan Untuk Memberikan Kontaktnya Bisa Diketik Di kolom Chat Baik Nomor Telepon Atau Apapun Yang Mau Dishare Silahkan Diketik Di kolom Chat Kepada Seluruh Attendees Bagaimana Cara Ikut Gabung Pesan Dari Rumah Supaya Kita UMKM Yang Gap Pek Bisa Dibimbing Dari Nol Mungkin Bisa Dijawab Lagi Mas Gemi Untuk Bergabungnya Silahkan Ke link Yang saya Dicet Linknya Diklik Sekalian Ini saya Balas Yang bawah Yang ID Biar kalian Saya punya Domain ID Bukan Dotcom Kalau domain Bisa Kalau Misalkan Sudah punya Domain ID Silahkan Daftar Dengan harga Normal Tapi Kalau Misalkan Tidak Punya Domain Dan Ingin Pakai ID Ada Harga Tambahnya Karena Harga Domain ID Lebih Mahal Dari Dotcom Silahkan Klik Saja Link Yang Sudah Saya Share Terima Kasih Oke Terima Kasih Oke Assalamualaikum Saya Hanif Fitriani Izin bertanya Tadi pada saat Pemamparan materi Tentang Catat Buku Saya Menangkat Bahwa Seorang Mahasiswa Bisa Bekerja Atau Ambil Bagian Pada Catat Buku Tersebut Sayang Saya Tanyakan Adakah Proses Seleksi Atau Syarat Tentu Untuk Seorang Mahasiswa Dapat Bekerja Berperan Di sini Bimana Kalau saya Memang Sedang Mencari Pekerjaan Bisa Gabung Ke HK Silahkan Mbak Feren Dulu Menjawab Oke Jadi Untuk Mahasiswa Bisa Join Catat Buku Pasti Kita Akan Seleksi Itu Dari Kita Akan Kasih Soal Studi Kasus Jadi Itu Benar-benar Dari Bukti Transaksi Sampai Laporan Keuangannya Jadi Itu Gimana Laporan Keuangannya Betul Atau Enggak Kemudian Dari Tes Kompetensi Lainnya Jadi Kayak Soal Terus Ada Pilihan Gandanya Kemudian Kriterianya Itu Mahasiswanya Itu Masih Berkuliah Itu Minimal Semester Tiga Terus Maksimal Itu Lulus Jadi Kalau Udah Lulus Dia Udah Nggak Bisa Dicatat Buku Lagi Seperti Itu Udah Gitu Udah Sih Itu Sih Untuk Kriteria Dari Mahasiswanya Sendiri Kalau Misalkan Mau join Dicatat Buku Untuk Steven Mau Ada Tambahan Paling Paling Nambah Kalau Memang Ada Yang Lagi Nyari Pekerjaan Bisa Ke Hekaku.com Sekarang Itu Ada 3026 Lowangan Kerja Terbaru Yang Ada Jadi Kalau Teman-teman Lagi Nyari Pekerjaan Bisa Langsung Cek Ke Hekaku.com Mungkin Ada Pekerjaan Dari Mas Gemi Nanti Bisa Langsung Dipasang Juga Di Hekaku Mas Terima 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 Pertanyaan Lagi Ini Dari Ibu Ayla Ayla Wardani Bagaimana Meningkatkan Strategi Brain Awareness Hingga Konversi Atau Teknik Funneling Secara Organik Dengan Harga Terjangkau Untuk Sobat-sobat Mikro Yang Terbatas Selanjutnya Apakah Ada Tips Dan Triknya Terima Kasih Mungkin Mas Gemik Bisa Jawab Rumit Sekali Sepertinya Ini pertanyaan Rumit Oke Saya Coba Jadi Dengan Budget Terbatas Katakanlah Berapa Budget Terbatas Itu Kita Tentukan Katakanlah Sehari Rp50.000 Yang Pertama Kita Lakukan Adalah Reset Rp50.000 Itu Kita Coba Niklan Di hari Ini Hasilnya Gimana Kalau Hasilnya Enggak Bagus Evaluasi Di produk Evaluasi Di ads Copy Terus Beberapa Hari Lagi Baru Ngiklan Strategi Brand Awareness Jadi Ini Kondisinya Itu Cashflow Sudah Aman Kemudian Brand 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 Awareness Kalau Cashflow Sudah Aman Kemudian Kita Akan Brand Awareness Mungkin Sepertinya Kita Bisa Menggunakan Platform Sosial Media Yang Ada Kata Facebook Atau Instagram Kita Mulai Mengaktivasi Facebook Dan Instagram Kita Kemudian Kita Ada Website Kita Upload Produk Produk Kita Teknik Funneling Secara Organik Itu Mungkin Lebih Ke Apa Lebih Bikin List Building Akhirnya Jadi Katakanlah Seperti Ini Di Setiap Instagram Atau Di Setiap Facebook Ketika Orang-orang Yang Tertarik Dengan Produk Kita Bikin Sebuah Group Atau Group Whatsapp Group Telegram Kemudian Di Group Itu Kita Rawat Kita Maintain Seterus-terusan Agar Jadi Customer Kita Untuk Meningkatkan Awareness Atau Mungkin Funneling Itu Bisa Menggunakan Platform Iklan Kalau Organik Berarti Website Itu Seperti Itu Oke Terima Kasih Kalau Mau Belajari Lebih Lanjut Bisa Join Dulu Di Pesan Dari Rumah Kom Oke Satu Pertanyaan Lagi Saya Agustini Ingin Bertanya Efektif Yang Mana Apakah Untuk Berikan Produk Pakaian Misalnya Di FB Ads Atau Di IG Ads Plus Minus Kedua Ads Tersebut Apa Saja Silahkan Dijawab Mas Gemik lagi Ketika Kita Bilang Efektivitas Kita Bicara Data Ketika Kita Bicara Data Berarti Kita Sudah Mencoba Nah Ketika Beriklan Di FBS Atau IG Ads Kita Seperti Yang Tadi Saya Bilang Ketika Kita Punya Budget 50.000 Sehari Yaudah Hari Itu Satu Hari Kita Nyubah Iklan Hasilnya Gimana Ketika Produknya Bagus Berarti Bagus Karena Kita Belum Tahu Indikator Setiap Pengiklan Setiap Produk Akan Hasilnya Beda-beda Di Iklan Kemudian FB Ads Dan IG Ads Jadi Seperti Ini Ketika Kita Ngiklan Di Facebook Banyakan Kita Iklannya Adalah Promote Ads Di IG Ataupun Facebook Padahal Facebook Itu Punya Namanya Business Manager Kita Tahu Bahwasannya FB Dan IG Itu Yang Punya Facebook Ketika Kita Pengen Ngiklan Di Dua-duanya Itu Kita Coba Ngiklan Di Business Manager Kita Tinggal Ngiklan Aja Biar Facebook Yang Nyari Audien Entah Nanti Tayang Di Facebook Entah Nanti Tayang Di IG Terserah Facebook Yang Penting Reach Nya Atau Jangkauannya Bagus Jadi Kalau Mau Coba Ngiklan Bisa Mencoba Di Business Manager Jadi Yang Ada Di E-course Yang Diberikan Di Pesan Dari Mar.com Yang Di Group Support Itu Tidak Efektif Dan Kita Tidak Tau Datanya Karena Ketika Kita Bicara Iklan Kita Bicara Data Case Flow Dan Budget Iklan Yang Kita Habiskan Untung Dan Tidak Untung Karena Kita Mencari Winning Product Atau Winning Campaign Setiap Iklan Kita Jadi Begitu Oke Terima Kasih Jawabannya Sudah Cukup Jelas Itu Adalah Pertanyaan Terakhir Jadi Kita Tutup Saja Sorry Tadi Sudah Dishare Masing Untuk Context Person Ataupun Harus Kemana Untuk Mencari Informasi Lebih Lanjut Sudah Mas Steven Sudah Oke Ini Lagi Balas Oke Mbak Ferren Mohon Dibalas Juga Di Kolom Chat Untuk Semua Attendees Dan Mas Gemik Silahkan Oke Kita Sudah Di Penghujung Acara Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Narasumber Kita Narasumber Milenial Mas Gemik Mbak Ferren Dan Mas Steven Yang Mereka Ini Masih Muda Tapi Memiliki Pemikiran Yang Sama Untuk Bagaimana Caranya Bisa Membantu UMKM Ini Agar Memiliki Daya Saing Dan Bisa Naik Kelas Ya Alhamdulillah UMKM Kita Sangat Terbantu Dengan Inovasi Dari Para Inovator Milenial Ini Saya Juga Mengucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Para Peserta Yang Sudah Aktif Mengikuti Webinar Ini Semoga Apa Yang Kita Upayakan Di Siang Hari Ini Bermanfaat Terutama Memicu Dan Memberikan Inspirasi Bagi Para Tekno Planner Dan UMKM Untuk Bergotong Royang Berjuang Lawan Pandemi Dan Bangkit Akhir Kata Saya Mau Menyapa Terima Kasih Sampai Berjumpa Lagi Dengan Webinar Inotak Berikutnya Maju Tekno Prener Untuk Indonesia Yang Kuat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum